Sampai jumpa di video selanjutnya Atau sunatullah dalam bahasa Islamnya Penciptaan telur pada manusia Yang itu mempengaruhi kualitas Nah kita akan mencegah stunting Harus tahu bahwa kualitas telur calon manusia itu Sudah dipengaruhi oleh ibunya bahkan neneknya Mari kita lihat sama-sama Jadi hamil itu sangat penting untuk sehat Mari kita mengkondisikan hamil agar sehat Dan kenapa harus sehat? Ini saya kasih gambaran ya Bahwa perempuan itu punya rahim Punya indung telur Dan di dalam indung telur ini Yang kemudian kita besarkan ini Kalau bahasa Jawanya ini uritan Ya atau indung telur Nah di dalam-dalamnya ada calon-calon telur Kecil-kecil banyak sekali Setiap bulan telurnya jadi satu Jadi satu begitu Itulah perempuan Nah saya akan bicara Ternyata bayi Bayi perempuan maksud saya Yang dikandung di dalam ibu Tentu ibunya juga perempuan Si bayi itu sudah mencetak telur Sejak dari sebelum dilahirkan Ini sungguh kuasa Tuhan Sehingga grafiknya seperti ini Kalau kita lihat Sebelum lahir Bayi di dalam kandungan Sudah punya jutaan telur Bahkan sampai di situ dikatakan 6-7 jutaan telur Begitu dia lahir Jebret Lahir di dunia Telurnya itu tinggal sedikit Sekitar 1,2 juta Ya Dan setelah itu dia berkembang Masuk masa puber Nah ini ada Gini Ya Ketika dia masuk masa pubertas Itu ya Kurang lebih lah Usia Ini yang bawah ini usia Kira-kira usia 12,5 tahun rata-rata Telurnya tinggal 350 ribu Sampai 400 ribu lah Dengan kata lain Bayi yang dalam kandungan kaya Bayi perempuan ini ya Punya telur sudah diciptakan Kemudian lahir Tinggal 1,2 juta Dan setelah mendekati masa subur Tinggal 20 persennya 350 ribu Setelah itu usia 25 tahun Nanti tinggal sekitar 70 ribu Dan di usia 35 tahun Karena umur 35 tahun Sudah menua Telurnya tinggal 30 ribu Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai habis Pada saat Mendekati menopos Nol Telurnya tinggal nol Inilah manusia Pesan yang mau kita sampaikan disini Ternyata Ibu hamil itu harus sehat Karena kalau anaknya Kebetulan juga perempuan Maka kesehatan ibunya Menentukan kualitas Kesehatan anak perempuan Yang dikandungnya Dan menentukan kualitas Telurnya anak perempuan Yang dikandung di dalamnya itu Sehingga dengan kata lain Ibu yang sehat Menentukan kesehatan cucunya Jadinya Karena kualitas telurnya Sudah ada dari Dalam rahim Itulah hebatnya Allah subhanatala Tuhan yang makuasa Dengan hukum Kesan Tuhannya Dengan sunatullahnya Menciptakan manusia Dipersiapkan sejak Dari dalam kandungan Telurnya sudah Ada 6,7 juta Pada saat Bayi umur 20 minggu Saat lahir tinggal 1 Sampai 1,2 juta Dan kemudian menurun-menurun terus Nah itulah Pentingnya kita mengayati Menyiapkan generasi yang berkualitas itu Sejak dari neneknya Jadinya itu Inilah materi sedikit Barangkali Untuk konseling Untuk pengertian keluarga Dan teman-teman Genre Remaja Ayo kita hamil Dalam kondisi yang sehat Karena nenek ini pun Dulu Waktu hamil Itu dia Hamil anak perempuan Anak perempuannya Menghasilkan telur Ketika masih di kandungan neneknya Dan telurnya sehat Akhirnya mengalahirkan cucunya Betapa bahagianya Ini seorang nenek yang usianya sudah 92 tahun Melahirkan Cucunya yang memang Ada pengaruh dari neneknya Bahasa ilmiahnya ada ekspresi gen Dari neneknya Yang kemudian cucunya pun keren dan sehat Terima kasih Sukses untuk Genre Generasi berencana Remaja Dan juga Untuk keluarga Penyuluh Salam saya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup berencana Itu kelihatan Selamat menikmati Selamat menikmati